Kenapa mesti mengeluarkan uang? Banyak loh. Itu kalau sehari tadi minum 3 botol yang sebesar ini, itu sudah Rp3.000. Sudah Rp9.000. Kali 30 sudah berapa? Kali 100 tahun. Banyak sebenarnya pengeluaran air kita itu. Biaya air itu mahal. Saya Romo Fekir Jito. Saya pemerhati budaya air, khususnya air hujan untuk minum. Air hujan menarik karena dua kecamatan umat saya dan juga warga di Klaten itu, di kecamatan Deleles dan kecamatan Kemalang dan kecamatan Karangnongko. Sehat-sehat. Anak puternya putih-putih. Orang laki-lakinya sampai umur tua. dan jarang sakit struk. Cukup cerdas. Banyak yang juara itu dari sana. Lalu saya ingin tahu. Akhirnya seperti apa. Kan enggak? Enggak mungkin saya tanpa menggunakan alat-alat untuk meneliti. Lalu lahirlah kemauan untuk meneliti secara katakanlah saintifik. Karena menggunakan alat-alat ukur yang saintifik. Kita harus coba. Seperti tadi kamu datang, tadi langsung coba. Makanya saya menggunakan metode penelitian eksperimental. Dan penelitian secara literatur trok atau secara rumus-rumus kimia. Tapi ya seperti makanan harus diicipita. Air hujan itu sangat bagus. Bisa dicek kalau kemarau rumput di jalan itu kering. Bahkan mungkin di alaman. Begitu hujan. Tidak sampai seminggu. Hijau semua. Nah, kalau untuk kehidupan alam saja bagus, kan kita bagian dari alam juga. Kenapa kita tidak menggunakan itu? Nunggu sampai masuk sumber, masuk tanah. Kalau untuk air sebetulnya tidak haruslah kita. Jadi kebudayaan yang dipelopori oleh universitas yang lalu menghasilkan penemuan ini, penemuan itu. Lalu penemuannya dibeli oleh industri. Oleh kapital ya. Lalu kapital itulah yang kemudian memproduksi. Apa saja yang dibutuhkan manusia termasuk air. Nah, di sini saya kira budaya universitas ini sebenarnya bagus. Tapi ketika dikooptasi oleh industri, rakyat jadi konsumen. Terpaksa. Tapi itu tidak jelek. Tapi kemandiriannya lalu hilang. Karena itu hasil kebudayaan baru, modern. Saya pun mendekatinya secara kebudayaan. Saya dalam hal ini melawan arus. Dari budaya konsumtif menjadi budaya mandiri. Lebih-lebih karena kita tidak, karena tidak sulit. Kalau sulit membuat penemuan saya enggak usah lah enggak usah lah enggak usah. Membuat sepatu aja. Masa aja sudah susah. Tapi kalau cuma ngopaini bayi. Nah, sekarang saya ajak masyarakat yang tidak terpaksa pakai hujan, ayo ini kekayaan alam, kita cintai, kita ambillah sedikit. Itu berkah kan terlalu banyak. Kita ambil sedikit, khusus untuk minum saja. Terima kasih telah menonton!